selamat menikmati hari ini kita udah ketemu lagi ya teman-teman dan alhamdulillah untuk kali ini saya masih bisa share lagi kegiatan saya di rumah Almini nah ini kegiatan pagi hari saya mulai mau nyuci-nyuci untuk spray karena hari ini tuh saya jadwalnya buat ganti spray semua di ketiga kamar yang ada di rumah nah tadi spraynya udah saya masukkan ke dalam mesin cuci dan lanjut lagi mumpung pagi ini tuh Masya Allah panas di rumah jadi harus bener-bener dimanfaatkan untuk panas mataharinya cahaya ilahi yang gratis ini ya teman-teman buat jemur, bantal, dan guling mumpung pagi ini mataharinya tuh cetar saat terbaik buat jemur-jemur semua bantal dan guling yang ada di rumah jadi biar hempas semua debu-debu yang nempel ya teman-teman nah udah terjemur semua untuk bantal dan guling sekalian ini lagi di depan saya mau panen cabai yang gak sengaja tumbuh di taman depan ini tuh udah panen yang kedua kalinya ya teman-teman untuk cabainya emang cabainya tuh Alhamdulillah lebat gitu dan hari ini rencananya saya mau masak makanan ala-ala kampung saya kayaknya tuh cocok banget kalau pakai cabai ini karena cabainya tuh pedes banget dan tadi saya udah selesai ngambil beberapa aja karena saya tuh seneng aja gitu ya teman-teman kalau lihat pohon cabai lebat gitu malah sayang kadang kalau mau diambilin untuk cabainya padahal untuk cabainya yang ada di taman depan tadi tuh tumbuhnya diselah-selah pot gitu ya teman-teman malah kadang kalau kita sengaja nanam cabai di rumah tumbuhnya tuh gak sesuai sama harapan nah tadi untuk cabainya udah saya taruh di dapur dulu karena masaknya nanti aja nunggu saya selesai mau pasang spray dulu untuk ke tiga kamar udah sekitar dua mingguan baru sempet ganti spray hari ini karena kemarin lagi sibuk persiapan lebaran ya teman-teman masya Allah mumpung hari ini ada waktu jadi sekalian saya ganti semua spray di tiga kamar yang ada di rumah karena kalau cuma satu aja malah nanti nyucinya cuma kedikitan ya teman-teman kebetulan kemarin saya juga habis nyuci di rumah jadi biar sekalian banyak nyucinya makanya ini saya ganti aja untuk ketiga spray yang ada di rumah karena memang di rumah ini semua kerjaan kita kerjakan sendiri kita gak ada asisten rumah tangga jadi kadang ada aja kerjaan rumah yang suka tertunda jangan ditiru ya teman-teman suka nunda-nunda kerjaan kayak saya dan ini untuk kamar yang kedua juga udah selesai saya pasang spray untuk bantal dan gulingnya nanti aja karena memang bantal dan gulingnya masih dijemur jadi menyusul untuk taruh-taruh lagi di kamarnya oke dan lanjut lagi masih pasang-pasang spray juga ini untuk di kamar yang terakhir di kamar depan kamar anak-anak ini mah jarang ditempatin teman-teman untuk kamarnya paling buat anak-anak main atau mungkin juga buat belajar karena memang untuk kamarnya ini biasa buat naruh mereka alat-alat sekolah dan sebagainya jadi kalau buat belajar biasanya mereka tuh ngumpul di depan sini untuk kasur yang di kamar depan ini sebenarnya bertingkat ada kasur bawah juga tapi biasanya saya cuma pasang spray di atas aja untuk kasurnya karena untuk kasur yang bawah tuh jarang dipakai jadi jarang saya pasang spray kecuali kalau ada tamu yang nginep di rumah nah ini udah selesai saya pasang spray untuk di ketiga kamar dan kebetulan juga untuk cuciannya udah selesai jadi sekalian sebelum masak ini saya mau jemur-jemurin dulu untuk cucian spray yang tadi udah selesai saya cuci alhamdulillah selesai nyuci mataharinya semakin siang semakin panas dan semoga panasnya bertahan sampai sore hari ya teman-teman jadi biar kering untuk semua cucian hari ini tapi kadang tuh untuk cuacanya tuh bisa berubah gitu ya teman-teman kalau di rumah jadi kalau paginya panas siang panas sebentar sore yang dikit tiba-tiba udah mendung dan turun hujan aja selesai buat jemur-jemur dan sekarang lanjut lagi buat beraksi di dapur untuk bumbu-bumbu yang mau saya pakai buat masak nanti udah saya siapin dan karena lagi males ngulek ini untuk bumbunya mau saya blender aja hari ini tuh saya pengen banget makan sayur ala-ala kampung saya jadi bikin jangan lombok kalau jangan itu bahasa Jawa bahasa Indonesia itu artinya sayur ya teman-teman dan lombok itu artinya cabai jadi sayur cabai makanya banyakin cabainya kalau lagi masak kayak gini emang masakannya ini tuh identik sama pedas gitu ya teman-teman pertama ini saya mau tumis dulu untuk bumbu halusnya tadi untuk bumbunya tuh cuma bawang merah bawang putih dan juga kemiri sebenarnya bumbunya tuh mirip-mirip kayak lodeh gitu ya teman-teman nah ini saya juga mau iris-iris untuk cabainya tadi untuk cabainya saya tambahin lagi pakai cabai keriting merah dan juga cabai rawit merah biar nanti hasilnya nggak terlalu pucat gitu ya teman-teman kalau cuma pakai cabai hijau yang ada di depan takutnya malah nanti sayurnya pucat kayak orang kurang darah dan kalau bikin jangan lombol alias sayur cabai ini biasanya untuk isiannya selain cabai itu ada tempe atau mungkin bisa tahu nah kalau hari ini saya cuma pakai tempe aja jadi ini tempenya saya mau iris-iris tipis dulu sebelum nanti dimasukkan ke dalam bumbu-bumbunya tadi setelah bumbu halusnya tadi ditumis sampai mateng nah tadi saya tambahin juga ada lengkuas daun salam dan lanjut tambahin untuk cabai yang udah diiris-iris sama tempenya kalau semuanya udah tercampur rata saya tambahin air karena memang ini tuh sayur dan pastinya berkuah ya teman-teman dan untuk bumbunya ini saya masukin ada gula merah garam dan juga kaldu bubuk terakhir ini udah mendidih airnya saya mau masukin untuk santannya santannya udah masuk harus sering diaduk-aduk biar gak pecah nanti untuk santannya nah kalau makan sayur lombo atau sayur cabai kayak gini tuh biasanya enak pakai pelengkap lalapan ya teman-teman bisa pakai daun pepaya atau mungkin daun bayam kayak gini jadi tadi saya sekalian juga rebus daun bayam untuk nanti lalapannya dan kalau di kampung saya wonogiri pas masak kayak gini lebih enak lagi dimakan pakai nasi tiwul alias nasi dari singkong ya teman-teman masya Allah tambah nikmat dan kalau makanan kampung kayak gini tuh pastinya selalu dirindukan sama lidah kita terakhir hari ini tinggal saya mau goreng untuk pergedel kentang buat pelengkap nanti lauk makan alhamdulillah selesai juga semua masakan saya hari ini masakan sederhana ala-ala kampung halaman dan selesai juga teman-teman semua kegiatan saya hari ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani kegiatan saya kali ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati